Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Ya, kalian berada di video yang tepat Sekarang kita akan belajar dari dasar Mengenali Kinemaster ya Kita belajar dari awal Sampai kita jago, oke Kita masuk aja ya, untuk kalian yang belum punya Kinemaster, kalian bisa download di Playstore Atau kalian misalkan pengen Yang udah full version Atau yang udah VIP Kalian bisa download, linknya ada di deskripsi Kalian tinggal download gratis Oke, nah bedanya apa sih Nanti bedanya saya sebutkan di video selanjutnya Oke, simak sampai habis ya Oke, kita lanjut Kita buka Kinemaster, kalau kalian udah punya Kinemasternya, kalian tinggal buka Kita akan belajar yang penting-pentingnya aja ya Kita akan belajar yang penting-pentingnya aja Nah, ini adalah tampilan pertama nih Awalnya nih Nah, kalian jangan heran nih Misalkan, oh iya Ada tampilan begini, kalian jangan heran Nah, sebelah kanan ini adalah Tempat untuk project-project yang telah kalian edit Misalnya project-project kalian udah ngedit nih Nah, nanti masuknya ke sini Nah, oke Oke, clear oke Nah, disini adalah icon asset Jadi, kalian kalau misalkan pengen belanja transisi Pengen download-download transisi Font dan Efek-efek yang lainnya Kalian bisa disini Kalian bisa klik aja Kita contohin aja nih Nah, seperti ini nanti masuknya ya Kalian tinggal pilih-pilih aja ini Ada efeknya Efek-efek Efek-efek Ya kan Transisi Ya kan Hamparan Stiker Dan Font Oke, kalian bisa download-download aja disitu Nah Nah, kalau misalkan kalian udah Apa namanya Kalau kalian download Aplikasi KineMaster dari link yang di bawah Kalian akan seperti ini nantinya Jadi, kalian sudah Premium ya, oke Sudah Premium Nah, kita Ini untuk apa sih? Ini pengaturan KineMasternya Nah, ini untuk pengaturan Untuk atur-aturnya, oke Clear? Oke Nah, disini Ini saya rasa Ngepro dibahas ya Ini untuk Kita menghubungkan ke Youtube Nah, ini kita untuk Membuat project baru Kita klik aja Nah Kita pilih Misalkan kita Ini sesuai kebutuhan Ada yang Posisi miring Seperti ini Seperti HP ini Ini yang sekarang Nah, ini miring nih Nah, ada yang lurus Ini biasanya untuk story Ya kan Story WA Atau gak Instagram Ya, dan lain-lain Ini untuk Satu berbanding satu nih Biasanya dipakai untuk Instagram Nah, misalkan kita Sesuai kebutuhan aja nih Kita pake yang 16 berbanding 9 Yang biasa kita pake Oke, kita klik aja Nah, disini Kita checklist aja ya Kita masuk ke tampilannya Tampilan awal Nah, tampilan awal seperti ini Nah, kalian harus mengenali Fungsi-fungsi ini semua ya Nah, ini fungsi apa nih Nah, kita Kita bahas dari sini aja Dari samping ya Nah, ini adalah Fungsi untuk back Ya, jadi untuk kembali Misalkan kita Pengen kembali nih Bingung nih Nah, selain kita bisa mencet ini Kita juga bisa mencet ini Jadi sama Antara ini dengan back ini Back HP Itu sama aja Nah, ini adalah Untuk Andu Andu Ya, undu Undu Misalkan kita Ada project Ya kan Kita salah ngedit Kecoret misalkan Nah, kita tinggal pilih ini Tinggal klik Nanti klik aja Misalkan Nah, ini untuk Riandu Maksudnya Kita udah ini Oh, ya salah Kebanyakan nih Nga andunya Jadi kita riandu lagi Kita majuin lagi Ya kan Nanti kita contohkan Nah, ini adalah untuk Icon untuk Screenshot Jadi misalkan Disini nanti ada Ada Media kita Ada video kita Open di screenshot nih Videonya Nah, kita bisa Ke screenshot ini Ya kan Nah, ini adalah Pengaturan yang tadi Yang saya jelaskan Nah, ini Adalah tempat Untuk Project kita Layar-layar Semua ada berada di sini Nah, kita contohkan Nggak usah dicontohin dulu Oke Kita kekenalan dulu Nah, ini adalah Untuk yang tadi Yang kita belanja Aset-aset segala macam Ini ada di sini Nah, ini adalah Untuk nge-play Bukan terbang ya Tapi Nanti kalau misalkan Ada project kita Pengen Oh, ya kayak gimana sih Videonya jadinya nih Yaudah Kita play dulu Ya kan Nah, terus kita Masuk ke sini Untuk Record Ya, ini ada Untuk record Jadi kalian misalkan Pengen ngerekam suara Sendiri Langsung dari Aplikasi Kinemaster Kalian bisa langsung Di sini Dan untuk yang audio Ini untuk adalah Masukkan audio Misalkan Pengen ada musiknya Atau ada Back soundnya Nanti kalian tinggal Pilih ini Nah, untuk ini Kalian bisa Apa namanya Langsung ngerekam Lewat aplikasi Kinemaster Dan bisa ngerekam video Juga sih Oke Kita back aja Nah, ini ada lapisan Lapisan nanti saya jelaskan Kita masuk ke media Kita masuk ke media dulu Baru bisa ngejelasin Lapisan Kita masuk ke media Nah, misalkan kita Karena gak ada yang seru ya Kita pakai warna aja Ini adalah untuk warna Latar ya Kita pengen Background warna aja Nah, ini untuk Favorit Biasanya yang Difavoritkan Untuk kita Bisa datangnya Di sini Kita juga bisa Cloud storage Kita juga bisa nih Karena gak ada yang asik Saya belum persiapkan Bahan-bahannya Kita pakai yang Warna dulu Oke, di sini banyak nih Warna nih Saya karena gak ada bahannya Oke, kita pilih yang Ini aja Kita pilih yang Ini ya Oke Nah Sebenarnya bisa pakai foto Kita pakai foto Misalkan kita klik lagi media Media itu untuk kita Masukkan foto dan video Kita masuk klik lagi Misalnya video Misalkan Nah, ini telegram Kita masukin Jadi telegram Ini video Ini video Ini foto Bedanya seperti itu Nah, kita klik Oke Checklist Nah, seperti itu Nanti dia masuk sendiri Nah, seperti saya bilang tadi Ini adalah untuk Nge-play ini video ya Video yang kita ini Kita play ya Contoh Nah, tuh Dia akan berubah ya Seperti itu Nah, oke Terus Selanjutnya Kita masuk ke lapisan ya Tadi media udah jelasin Sekarang lapisan Nah, lapisan nanti Tentunya dia akan masuk Di bawah sini Di bawah sini nih Nah, kita klik ya Disini ada Kita bisa tambah media Loh, kok media ada dua Ya kan Nah, iya betul Nah, lapisan itu Lapisan Jadi namanya juga lapisan Jadi lapisannya itu di bawah Gitu loh Kalau di Keymaster Nah, media itu Yang di atas Paling atasnya Media inti lah Media 1 Ini media 1 Media 2 Media 1 Media 2 nih Kita pengen masukin di bawahnya nih Media lagi nih Pengen video atau ngefoto lagi nih Nah, kalian bisa klik media yang sini Kalian klik lapisan Klik media Nah, contoh misalkan Kalian pengen masukin warna Ya kan Nah, warna nih Misalkan Kalian pengen warna Apa? Hitam Misalkan Nah, masuk ke sini kan Nah, masuknya di bawah kan Nah, kalian bisa misalkan Oh, ini Taruh depan nih Kita taruh depan ya Nah, oke Terus kita Gede ini Kekecilan guys Nah, misalnya ke sini Nah, bisa Bisa dipindah-pindah juga Oke Jangan khawatir Bebas ini Bebas ngatur Nah, oke Terus Kalian Kalau seperti ini Ini warna ya Nah, nanti bisa di bawah juga Bisa Lapisan Nah, misalkan Tambah text Nanti ngambil di bawah Jadi ya Nah, text Amin text Misalkan Lalalala Nah, kan Misalkan dipilih ya Nah, nanti ada textnya kan Seperti itu ya guys Pengen ditaruh di bawah Juga bisa Oke Nanti saya akan jelaskan Sesuatu oke Panjang sekali Kita perkenalan aja ya Nanti tuh Makin bawah Makin bawah Kita tambahin lapisan Di bawah lagi Di bawah lagi Terus aja Tapi biasa ada batasannya Nah, ini tulisan tangan Tulisan tangan seperti apa Misalkan ini Kita pilih Disini untuk memilih Ini untuk icon penghapus ya Kita Kita misalkan milih Yang tulisan Coret-coret Sepertinya nyoret Nah, kita pengen andu Andu seperti ini Nah, tuh andu Ini riandu Nah, ya Itu udah saya jelaskan tadi ya Nah, ya kan Nah, ini misalkan kita pengen Buat kotak Berisi Nah, kotak berisi Ya, kita andu lagi Ya, kan Kita misalkan Pengen nyobain yang Kotak gak berisi Ya, ya kan Pengen ganti warnanya ini nih Ya, disini Ganti warna Banyak warnanya Jadi putih Bisa Ini bisa transparan sih Juga bisa Kita bikin transparan Ya Klik Oke Nah, jadi seperti ini Eh, bentar 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 Oke, jadi transparan ya Tuh Eh, transparan Jadi putih ya Ini merah Ini putih Kita andu 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 Oke Terus Kita Apalagi nih Yang belum Rapisan udah Disini udah semua ya Jadi Seperti itu Ini udah tau Andu ya Ini untuk andu Tuh Tuh udah andu Tuh kan Dandu Muncul lagi dia Tuh Muncul lagi dia Seperti itu Guys Nah, ini kan Seperti yang saya bilang Ini untuk Screenshot Nah, ini Screenshot Tinggal screenshot Tangkap dan simpan Tangkap dan simpan Tuh Screenshot ya Tuh Pingkai saat ini Ditangkap sebagai storage Oke Nah, itu untuk Screenshot ya Saya juga Kalian untuk Tangkap dan tambahin Seperti klip Kalian pelajari aja Sendiri ya Biar videonya 10 menit aja Ini udah 10 menit Oke guys Mungkin sekian Dan untuk kalian yang pengen Request Untuk Nanti pengen apa Gitu Setelah ini Kalian bisa ya Kalian bisa Nah, ini untuk Misalkan ke pojok Paling pojok Pojok Ke pojok Biar gak Misalnya kepanjangan Videonya Tinggal Ini aja Oke Jelas ya Nah, ini untuk Misalkan disini Kita layarnya banyak Nah, ini bisa klik ini Nanti videonya ada disini Kita bisa Preview-nya Sekecil ya Jadinya Nah Klik lagi ini Ini Oh, gimana nih caranya nih Nah, tenang Klik ini Buat Memulihkan tampilan lagi Nah, seperti itu Nah, tampilan semua Udah kita bahas Udah 10 menit juga Terima kasih Udah menonton Kita Ketemu lagi di Next Episode Ya, next video Ini sesi yang pertama Nanti sesi kedua Kita akan bahas lagi Tentang Apa ya Kita lebih mendalami lagi Kalau bisa Kalian request di bawah ya Nanti Saya akan Tampung request kalian Kita belajar dari Newbie sampai pro Oke Dan nanti juga Saya akan Ngasih tau caranya Cara membuat video Da'wah Atau gak video Merotal Video spectrum Nanti disini Saya akan Ajarkan Oke, terima kasih Sudah menonton Kurang lebihnya Mohon maaf ya Dan untuk Yang belum jelas Nanti bisa ditanyakan Di bawah Terima kasih Dan jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe dulu Dan loncengnya juga Agar kalau misalnya Nanti saya upload Lagi video ini Kalian bisa Mendapatkan Notifikasinya Nah, terima kasih Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih